Trevor, saat ini pembayaran tiket kereta api dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Akses. Hal ini dimungkinkan dengan dompet digital KAIP yang baru diluncurkan pada Kamis 18 November 2021 sebagai metode pembayaran alternatif di aplikasi tersebut. Dikutip dari kompas.com, Direktur Utama KAI Didik Hartantia mengungkapkan KAIP merupakan bagian dari transformasi digital yang KAI gencarkan untuk mengakselerasikan kemajuan perusahaan. Adanya fasilitas baru ini bertujuan untuk memberikan keamanan, kemudahan, dan kecepatan bagi para penumpang KAI. Kini penumpang juga akan lebih praktis karena tidak perlu berpindah aplikasi mulai dari pemesanan tiket hingga pembayaran. Selain itu, KAI Pay juga bisa digunakan untuk melakukan pembayaran layanan first mail dan last mail. Bahkan untuk beragam produk jasa yang tersedia pada aplikasi tersebut juga bisa menggunakan KAI Pay. Didik menegaskan pembayaran melalui KAI Pay terjamin keamanannya karena setiap transaksi memerlukan PIN untuk verifikasi. Traveller dapat memperbarui aplikasi KAI Access untuk bisa menggunakan pembayaran alternatif tersebut. Traveller harus melakukan aktifasi dahulu saat membuka aplikasi dengan mengklik ikon KAI Pay lalu ikuti langkah-langkah yang tersedia. Untuk pengisian saldo KAI Pay, Traveller dapat mentransfer via virtual account dari beberapa bank atau minimarket. Selama promo berlangsung, Traveller tidak dikenakan biaya administrasi. Adanya metode pembayaran ini diharapkan masyarakat dapat lebih tertarik untuk menggunakan layanan kereta api. Terutama untuk kaum milenial, namun tetap dengan protokol kesehatan yang harus diterapkan dengan ketat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!